Atau ya perintah Bukan si A, si B, si anaknya Atau bapaknya, atau cucunya Dan sebagainya itu Ini yang dikorbani Yang dikorbani ya Pak Ane, Bu E Seduluri, dan sebagainya Ini Nah makanya apa Dibuat tagungan Darah Ini ketika Memotong binatang Korban Nah, kemudian Jadi Jangan sampai Darah ini tercacar kemana-mana Soalnya Tanah itu tidak mau Menghisap Tadi itu darahnya manusia Atau binatang ternak yang telah Dipotong Kalau korban ini mau Jadi ini bisa kemanfaat Kalau wong sing dikorbani Tosing korban Nah, kalau ini Tidak untuk korban Ya biasa-biasa saja Tapi Disitu Dianjurkan Jangan sampai Darahnya itu tercacar Nah, kemudian Kemudian disini Kepalanya terletakkan di atas Takungan Darah Kemudian Tanduknya Agar menancap ke tanah Jadi dia bisa tenang Tidak terjadi Apa Nah, perubahan Ketika dipotong Betul-betul Antara Hulkumari Dan wajah jain Bisa terputus Dengan semurna Dengan baca Bismillah Dan alat yang menyembelih tadi Sudah disiapkan langsung Digoreskan pada lahir binatang Yang disembelih Nah, sehingga Jalan makan, minum Dan nafas Setelah kedua Di kanan sedikit Dan kiri Bisa terputus Nah Kemudian Baru setelah selesai Betul-betul Dia Nyawanya Sudah Tidak ada Whisky Tok Menang Baru Tali pengikat Dibuang Dibuka Nah, tapi Kalau pemotongan Itu dengan Secara mekanik Nah Kalau dengan mekanik Ini Sekarang Nah Jadi Dengan secara Mekanik Nah Ini Nau Tupilah Jadi Nau Kenneki mau Nek Torosariki Jadi Penyembelian Dengan menggunakan Pisau tajam Benar Whis Terunokono Dengan demikian Tidak akan Menyiksa Nah, ini Termasuk Indra binatang Memotong Leher Dengan berdepan Akan Kehilangan Truduk Indranya Termasuk Indra Perasaannya Setelah Binatang tersebut Meningkat Aktivitas Dan menarik Sebanyak Mungkin Darah Dari seluruh Tubuh Binatang Dan Membanyak Keluar Dari Selanjutnya Selanjutnya Di pompa Laupo Payah Payah Jarno Dengan Sendirinya Seperti Ketika Rasulullah Memotong Memotong Gambing Atau Binatang Akeko Atau Memotong Binatang Korban Jadi Tidak Usah Dipompa Pompah Payah Itu Binatang Pun Kasian Sudah Meninggal Bisa Juga Itu Menyiksa Pada Binatang Malah Dipompa Barang Laupo Nah Kecuai Di pomanya Itu Mau Dipuliti Ya Dibuang Bulunya Itu Ia Tidak Menyakiti Namanya Jadi Penyembelian Secara Mekanik Ini Dipingsankan Dulu Dimasukkan Dalam Apa Namanya Itu Suatu Tempat Atau Kamar Disini Ini Dijelaskan Binatang Dengan Secara Mekanik Ini Mempersiapkan Penalatan Lebih Dahulu Memasukkan Hewan Kedalam Ruangan Yang Sudah Dipenuhi Gas Sehingga Hewan Tersebut Tidak Sadarkan Diri Hayatun Mustakiroh Pemora Jadi Kehidupan Itu Kalau Masih Ada Hayatun Mustakiroh Artinya Kehidupan Yang Tetap Oba Oba Ini Menjadi Syarat Utama Sah Penyembelian Contoh Yang Bagaimana Pintai Loro Tosapi Loro Ini Sintik Tapi Sintik Sintik Itu Betul Mustakiroh Tetap Pemora Kalau Darah Itu Dihalirkan Bisa Mengalir Loro Pura Nah Itu Darah Dihalirkan Bisa Mengalir Ini Namanya Bukan Hayatun Mustakiroh Makanya Saya Pesan Pada Orang Orang Yang Mau Korban Itu Nanti Kalau Beli Kambing Atau Binatang Ternak Yang Mau Dikorban Yang Pilih Yang Sehat Amba Ojo Nalikan Di Semelai Udara Kisau Mancur Ini Mengkhawatirkan Hayatun Mustakiroh Atau Dia Maraudun Jadi Nanti Ada Sarasalah Binatang Yang Tidak Bisa Untuk Berkorban Itu Nah Tapi Atau Akiko Tapi Kalau Binatang Yang Mau Dikonsum Ini Juga Dinyatakan Atau Betul Dicek Dia Ini Ada Hayatun Mustakiroh Atau Tidak Contoh Binatang Tadi Sakit Atau Contoh Binatang Tadi Dilanggar Oleh Kendaraan Kakinya Itu Remek Dua-duanya Kemudian Dia Ini Tidak Berkutik Berkutiknya Tidak Berkutiknya Ini Hayatun Mustakiroh Hayatun Loibah Ini Nah Kalau Masih Kiyok 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 Nah Atau Kambingnya Masih Mangap Mangap Nah Ini Hayatun Mustakiroh Langsung Aja Dipotong Tidak 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 Ini Kalau Pake Mekanik Itu Agak Sulit Jadi Dipisahkan Dulu Dan Setelah Dia Pingsan Diucapkan Kalimat Bismillah Nah Ini Kurang Efektif Saya Kurang Kurang Pas Seperti Tonton Ini Dalam Gambar Kamu Dalam LKS Ayam Banyak Digantung Mau Dipotong Satu Satu Leher Itu Motong Ada Mekroh Mekroh Soalnya Apa Dipotong Sampai Putus Leher Nah Mekroh Begitu Juga Motong Lembu Lembu Itu Jangan Digantung Dipotong Sampai Putus Dia Punya Leher Pisah Sampai Kepalanya Nah Ini Juga Mekroh Jadi Kalau Dengan Mekanik Kita Akan Menghindari Kemekrohan Tidak Bisa Makanya Yang Baik Nanti Kalau Potongan Hewan Dipotong Dengan Manual Saja Warna Lama Tidak Kalau Kamu Niatnya Karena Allah Karena Agar Pengonsumsian Binatang Ini Binatang Ternak Yang Mau Dikonsumsi Daging Betul Betul Sesuai Dengan Ajaran Syariat Yaitu Dibacakan Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Asma Allah Berarti Kita Sudah Minta Restu Padanya Untuk Mengonsumsi Daging Daripada Binatang Ternak Yang Telah Dipotong Ya Jadi Kita Menghindari Saja Pemotongan Secara Saha Mekanik Yang Kita Lakukan Adalah Pemotongan Secara Manual Supaya Disini Mengandung Unsur Tidak Sempurna Soalnya Ada Makroh Hukum Makroh Artinya Apa Disini Kalau Itu Binatangnya Binatang Ternak Berupa Sapi Atau Lembu Atau Unta Atau Kerbau Dimasukkan Dalam Kamar Dipingsankan Dulu Sihak Berkutik Dipompa Darahnya Dan sebagainya Nah Ini Perkara Yang Bertele Jadi Tak Usah Kita Mohon Pada Allah Saja Semoga Binatang Yang Mau Dizembelih Ini Bisa Nurut Itu Saja Itu Yang Perlu Kita Yang Perlu Kita Ketahui Nah Sekarang Kita Selanjutnya Akan Bahas Korban Sebelum Kita Menginjak Pembahasan Itu Korban Korban Ini Kareka Korba Yak Robu Korban Korban Mendekatkan Diri Ya Hikmah Penyembelian Ini Hikmah Seperti Tadi Sama Dengan Tujuan Penyembelian Ini Nah Jadi Minta Restu Atau Permohonan Permohonan Restu Permintaan Atau Permohonan Restu Kada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Atau Aketika Akan Mengonsumsi Binatang Ternak Nah Nanti Kalian Saya Kasih Tugas Ini Yang Orang Tawung Atau Berkatan Tawung Ini Kamu Garap LK 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 Darur Kertas Ini Diberi Kata Sama Nanti Kamu Datang Rumah Nah Ini Pertama Ini Jawab Pertanyaan Pertanyaan Berikut Dengan Baik Dan Benar Kamu Tulis Kelas A Kelas A Banyak Orang Tawung Terutama Aketika Dan Yulia Namun Arti Yang Laki Laki Terasuk Banyak Yang Tawung Juga Lamban Ini Gampang Artinya Gampang F.Y Lampu Dula Lampu Cedak Lewat Lampu 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 Kelas Terus Lampu Ada Namanya Lupa Saya Sampai Lupa Namanya Ini Saya Ingat Yulia Samatika Aja Yulia Irawati Kalau Yulia Rahmah Tika Ini Kalau Sapira Itu Ini Kalau Kelas A Kelas B Ini Saya Ingat Luti Kemudian Siapa Ini Dini Kemudian Fatimah Fatimah Itu Namanya Mudah Diingat Ini Suhe Batul Apa Ini Suhe Batul Musdalipah Ini Ingat Penyanyi Musdalipah Luti Ada Apa Itu Yang Gagah Ini Bagaimana Pada Apa Kamu Ada Pandemi Ini Belajar Apa 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 Ini Kamu Kerjakan Nanti Kamu Berikan Pada Siapa Itu Ya Gampang Gampang Di Handphone Nanti Saya Ini Pintah Pintah Pada Orang Lain Supaya Dicek Atau Di Apa Namanya Dikeluarkan Melalui Apa Ini Kertas Dan Sebagainya Itu Sulit Jadi Supaya Tidak Sulit Nanti Kalau Libur Libur Nanti Kan Ada Repray Ini Pas Adkha Itulah Kamu Datanglah Tempat Saya Mengantarkan Ini Tugas Disebutkan Bagian Yang Dipotong Pada Saat Penyembelian Apa Yang Dimaksud Penyembelian Cara Sederhana Dan Tradisional Mengapa Penyembelian Binatang Tidak Beli Dilakukan Dengan Cara Menyebut Cara Menyetrum Ini Terangkan Tadi Itu Menyetrum Sakit Temporal Orang Sakit Jawab Sakit Jawab Apa Hikmah Diperintahkannya Menggunakan Benda Tajam Saat Penyembelian Bagaimana Cara Penyembelian Binatang Yang Tidak Dapat Disembelih Lehernya Nah Itu Benatang Yang Tidak Bisa Disembelian Dipotong Di Pada Lehernya Tidak Yaitu Bisa Dipotong Mana Saja Anggota Badan Yang Bisa Menghilangkan Nyawa Binatang Tersebut Nah Ini Ketika Binatang Itu Masuk Di Dalam Lubang Atau Lari Nanti Binatang Yang Disembelih Itu Ada Dua Keadaan Keadaan Binatang Yang Mudah Disembelih Di Lehernya Dan Keadaan Binatang Yang Sudah Yang Susah Disembelih Di Lehernya Binatang Yang Dapat Disembelih Di Lehernya Tidak Disembelih Di Lehernya Dipotong Urat Hal Sekarang Binatang Yang Tidak Bisa Disembelih Dengan Secara Seperti Itu Yaitu Ini Binatang Yang Tidak Dapat Disembelih Di Lehernya Karena Dia Lihat Jatuh Ke Dalam Lubang Boleh Disembelih Di Semua Bagian Badannya Asal Binatang Dapat Mati Karena Cara Menyembelih Ini Tersebut Dalam Sebuah Hadis Ini An Abil Usroi Usroi An Abihi Radya Unhumah Kola Kultuya Rasulullah Matakul Dakatuh Ila Bilkhalqi Wallab Batik Kola La Toan Tafi Fahri La Ajzah A An La Ajzah A An Ka Ra Ajzah A An Ka Rahu Turmuhdi Artinya Dari Abu Usroh Dari Ayahnya Yang Berkata Aku Bertanya Pada Rasulullah Barat Rasulullah Apakah tidak ada penyembelian selain di kerongkongan dan di leher? Beliau bersabda, kalau kamu tusuk pahanya, Niscaya memadilah itu. Jadi, pahanya itu bokong. Jadi, mana-mana anggota badan yang bisa dilukai dan matinya karena luka tersebut, dengan menyebut asma Allah adalah sudah cukup. Kok wamanin yang burukun istri tanyol, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Alhamdulillah. Wala ilhai, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tanyol, tanyol, almasyala, sila, muhammadin, wa alih, dan seluruhnya. Nah, hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi karena binatang ini tidak dipotong dengan memotong secara apa namanya itu, di leher. Jadi, ini kita mau di tempat baik sebab dia ini adalah terjatuh atau lari. yang menjelaskan bahwa ketika ada binatang yang tidak dipotong di leher. Kenapa dia? Karena dia ini adalah lari atau ucul. di dalam kitab satunya lagi ini. Ada keterangan ketika dia ini lari atau lepas, kemudian dilukai, mana yang terkena dan dia meninggal. ketika melukainya itu menyebut asma Allah. Nah, ini boleh dikonsumsi. Habis itu saya tuliskan di sini nanti. Ya, kalau di sini ada dalam RKS kamu ini yang menunjukkan apa? Apakah ada cara pemotongan yang selain pada leher? Nah, ini kalau di antar, artinya apa? Tanyol. Di tanyol. Di tanyol. atau kalau besok, kalau birang, seperti itu, jadi yang ditanyol ini bukongnya, ini pantatnya kalau kamu tusuk pahanya, pahanya pantat, jadi ditanyol bukongnya, ditusuk kalau dengan alat yang tajam, niscaya memadilah itu, jadi cukup dikatakan dalam masalah pemotongan hewan, seperti itu, jadi nanti kamu jawab, dan kamu kirimkan, antarkan ke tempat saya, saya tunggu ini ini orang tawung, orang leo diso, ke polosari, kocok, dan sebagainya, kalau melaku-melaku, 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 melakukan lingkar, jangan, sekali-kali kamu pergi ke tawung, saya pernah nampak pagi-pagi ada naik sepedia itu, tapi, tidak, kalau saya, apa, mata saya yang silau, karena lama-lama, tidak jumpa, jadi tidak ada, saya jangan, kalau saya massa, kamu perpukul saya, tidak berpukul terima kasih, seperti itu, lo maduna, siapa itu kita, ketika saya nampak, pagi-pagi, beda pada ingetan ada lima orang kalau yang lutfi ini kan sibuk dia sedang bangun musola ini tapi ya tak apa sudah cepat selesai bangunannya dan baru kasihnya akhirat Allahumma amin kamu diperlihatan sehat ini ada uji ada uji apa uji diri tadi itu nomor 11 juga ada uji diri yang nomor berapa ini nomor 9 ini kamu uji diri apa yang dimaksud dengan penyembelian binatang sebutkan bagian dipotong pada saat penyembelian binatang apa yang dimaksud penyembelian secara tersejarah bagaimana hukumnya menyembelih binatang sebutkan syarat orang yang menyembelih menurut bidaya tul mustahid bidaya ibn rusdi ini macam-macam bertanyaannya ini ada tidak terlalu besar kitabnya ini miturut imam bajuwi aja sudah boleh apa saja salah-salah dewan hayat mustahil roh bagaimana jika tata cara penyembeli binatang yang salah ini ada 10 pertanyaan ini kamu kerjakan saya tunggu sampai lagi masuk yang saya ingin mengirimkan ya Alhamdulillah yang saya ingin mengirimkan ya Alhamdulillah tapi tidak cek suatu ketika kalau ada waktunya lagi 3 menit ya kita cek sekian ya anak-anak sekalian yang moga-moga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat kemudian kita diberi sehat walafiah oleh Allah s.w.t diberi keselamatan dunia akhirat dan juga selamatan agama kita dunia kita akhirat kita amin Allahumma amin wabillahi wabillahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh hai 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 berapa guys berapa